Intro Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Risa Junaib dalam Jalan Jalan Seca Guys seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya Dukung channelku untuk terus berkarya Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikuti aku Teman-teman kali ini kita akan berkeliling di Donokerto Turi Sleman Yogyakarta Nah dan ini dimana ya Maya? Oh ini kita ada di pojok dusun Randusong Nah ini kita lurus ke selatan menuju Desa Dukuh Oh kalau Desa Dukuh itu desanya Mbak Kakung ya Maya? Betul sekali dulu kita pernah lewat sini Dan Mbak Anies kan pernah ter dulu masukkan yang Kampung Salak itu? Iya jadi aku pernah bikin vlog itu di Kampung Salak Randusongo Nanti akan aku kasih linknya di description ya teman-teman Ya betul sekali terlihat pohonnya sangat subur ya Mbak ya Bicau Ini tuh disini semua nanam Salak gitu ya Mbak ya? Sentra Salak ya Mbak? Benar sentra Salak tapi tidak semuanya Salak Mbak Masih ada juga tuh yang nanam ketela Yang nanam pohon apa tuh pepaya, padi itu masih ada Dan juga cabai juga ada tuh Masih lengkap lah tetapi memang titik beratnya disini yang terkenal adalah Salaknya Salak pondoh, Salak gading, dan Salak jawa Tapi memang kalau Salak dari daerah sini tuh rasanya enak ya Mbak ya beda ya Beda benar karena disini nih apa ya struktur tanahnya itu sangat cocok untuk ditanami Salak Sehingga Salak dari daerah Turi ini sangat terkenal Nah kalau ini kita lurus terus ya Mbak ya? Ya betul lurus itu ada pertigaan ya Mbak ya Nah pertigaan itu desanya Mbak Kakung itu, desa Dukuh Nah kalau ke barat itu menuju Mbak Ngarum Tapi kalau kita akan ke timur ya Mbak ya Ke kiri Nah itu desanya Mbak Kakung itu Mbak Disitulah nenek moyangmu Jadi disana itu banyak sekali saudara kita Jadi disitu juga sentra Salak juga ya Mbak ya? Betul sekali tempat Mbak Kakung dulu juga Salaknya banyak Pohon-pohonnya sangat bagus lah disitu Salaknya Ya ini bisa kita lihat juga Pohon Salaknya itu tumbuh dengan lebat ya Mbak ya? Ya betul sekali Tapi disini sudah beragam ya Banyak yang mengganti tanaman Salaknya menjadi Apa itu? Ladang ketela Seperti Om Silo tadi kan bercerita Dia mengganti pohon Salaknya dengan ketela pohon Mbak Oh iya jadi Om Silo saudara kita mengganti pohon Salak menjadi pohon ketela ya Mbak ya? Iya sebagiannya ya yang disawa Ini sudah di dusun Gabukan ini Mbak? Oh ini kita memasuki dusun Gabukan Ya ini sudah Gabukan Kita akan ke kiri ini kita keliling di desa Gabukan Nah itu dulu masa kecilku itu Kalau kesini masih jalan sama naik itu lho Mbak Naik bendi lho Mbak Nah ini teman-teman yang rumahnya dituri Mungkin bisa mengobati rasa rindunya ya Mbak Akan kampungnya Ya betul sekali Jadi yang masih belum bisa mudik Ini semoga video ini bisa Mengobati rasa rindu teman-teman semua Akan kampung halaman Iya Nah ini sudah rame ya Mbak Kita lihat di desa itu kemakmurannya benar-benar luar biasa Karena tanahnya begitu subur Sehingga saya rasa tidak ada pengangguran di desa Mbak Banyak sekali yang bisa dilakukan di desa itu ya Mbak ya Iya tentunya bisa menanam ya Mbak di desa ya Mbak Bisa menanam bisa Kan airnya jernih tuh Mbak Selokannya bagus Bisa dikasih ikan ya Mbak ya Nah ini kita menuju Daren Kidul Nah di saat Daren Kidul Ini kita lewat Daren Kidul Yang seberangnya itu kita akan bisa ke Karangeneng ya Mbak ya Tapi ini kita hanya melewatinya saja Nah ini kita lurus terus ya Mbak ya Betul sebelum dapat jalan raya yang pakem turi Turi pakem ya Ini kita masih keliling di desa Masih kita lihat itu pohon-pohon salah Enak sekali ya Mbak menyore disini Menyore Ya pokoknya kalau di desa itu suasananya tuh wah Bener-bener ini ya Mbak enak banget ya tinggal di desa ya Mbak ya Bener sekali karena kita tinggal di desa kita merasakan betapa nikmatnya hidup di desa Tentu saja yang di kota juga nikmat ya Mbak menurut orang kota Ya pokoknya dimanapun kita berada harus bersyukur Harus bersyukur dan selalu bersyukur Tuh lihat tanemannya Hijau Adem ya Mbak rasanya ya Mbak ya Di sini tuh bener-bener adem gitu ya Mbak hijau-hijau gitu Wah luar biasa Nah ini kita lurus terus ya Mbak ya Betul kita ikuti aja jalan raya ini Mbak Kalau dulu jalannya nggak sebagus sini Mbak Waktu Mami masih jalan-jalan ke sini tuh jalan kampungnya masih biasa Yang ini udah bagus Sudah terus ada perbaikan ya Mbak Jadinya kalau lewat sini tuh mulus gitu jalannya Iya betul sekali Karena apa kemakmuran itu bisa kita lihat juga dari jalannya ya Jalannya sudah bagus di desa-desa itu aspal ini ya Mbak ya Sehingga transportasi kan mudah Wah itu suara ayamnya juga luar biasa ya Mbak Ma kalau di sini ini Selain bisa menanam Terus juga melihara ikan Apalagi ya Mbak Oh kalau saya lihat ya Mbak ya Ada yang melihara ayam juga Ayamnya banyak Ada mentrok Ada itik Karena kalau di sawah itu kan Selepas panen itu Itiknya dilepas di sawah Mbak nyari makan sendiri Nah di sini benar-benar makmur Mbak Semua bisa dikerjakan lah di sawah ini Itu di sebelah kanan itu Ini ya Mbak pohon ketela ini Tela ya betul Ketelanya juga super loh Mbak Kita kan pernah kan nyabut di tempatnya Om Silo itu besar sekali Ketelanya luar biasa Dan ini juga nih di sebelah kanan kita itu Pohon salaknya banyak banget ya Mbak Nah memang di sini juga sentra salak Mbak ya Betul sekali ini Donokerto Turi Itu adalah sentra salak Luar biasa Nah ini kita lurus terus kemana nih Mbak Ya kita sudah akan mencapai jalan raya Jalan Turi Pakem Sebentar lagi ya Tuh Nah ini kita belok ke kiri ya Mbak Ke kiri Uh luar biasa ya Mbak Masih tanamannya ya Mbak ya Ya ini di sebelah kanan itu pohon salak juga Dan ini kita lurus terus menuju ke jalan Pakem Turi ya Mbak ya Betul Ini kita masih menikmati suasana di desa Yang masih asli Melihat kemakmuran Hijau Luar biasa Membuat hati kita itu tentram ya Mbak Kita tidak perlu takut apapun Karena kita melihat ini sudah serasa Luar biasa Hati kita tenang Tuh luar biasa tanamannya ya Mbak Rajin semua Seperti papi ya Mbak Kalau papi di rumah kan juga nanam terus Betul sekali Ini kita sekarang sudah di jalan Pakem Turi ya Mbak Betul Ini tiap hari kita lewat sini ya Sering sekali kita lewat sini Membeli salak di kiri kanan jalan ini Ya Dan ini di sebelah kiri Boyong Boyong ya Mbak Ada Boyong Restor teman-teman itu Sudah pernah ada di vlog Rizika Junep Nah ini dia Boyong Restor Akan ada Aku kasih linknya di description ya Mbak Supaya teman-teman bisa melihat video tentang Boyong Restor Betul sekali Boyong Restor ini adalah restoran yang sangat bagus Makanannya enak ya Mbak ya Ya dan juga kalian bisa nyanyi disitu Karena ada pengiring musiknya teman-teman Ya musiknya langsung ya Mbak ya Ya bisa nyanyi disitu Kemudian makanannya juga enak-enak Ya betul Ini sudah masuk desa Baratan Nah ini kita masuk di Baratan Dan kita lurus aja Terus di sepanjang jalan ini juga banyak yang berjualan ya Mbak ya Ya betul sekali Ini sudah memasuki Mana ini Pakem Sudah mau masuk Pakem Ya ini kita lurus aja Kalau menuju ke Pakem Dari ini masuknya ke kampung apa ya Mbak disini Labasan Labasan Itu tempat temanmu Ya disini banyak sahabat-sahabatku Ada yang jualan burger Pawiro Burger itu juga sudah ada di jalan-jalan seca ya Mbak ya Betul Tempatnya Mbak Kenapa namanya Tempatnya Rika itu Nanti Pawiro Burger Lihat aja di Youtube Resita Junia pernah aku review disitu teman-teman Ini Masjid Attawa Pakem Itu Masjidnya Ya Ini sudah mau masuk di Pasar Pakem Mbak Nah Pasar Pakem juga pernah di vlog sama Mbak Anies kan Ya jadi Buat teman-teman yang mau lihat Pasar Pakem itu seperti apa Nanti aku kasih linknya juga di description ya teman-teman Ya mudah-mudahan ekonomi kembali menggeliat ya Mbak ya Pasarnya rame lagi seperti dulu sebelum adanya pandemi ya Mbak ya Ya semoga segalanya lekas membaik ya teman-teman Betul sekali semoga semuanya lekas membaik Ini adalah Jalan Raya Jogja Kaliurang Ya ini kita sudah mau dekat dengan rumah kita Nah kalau di sini nih sebelah kiri ada pecel lele itu enak teman-teman Itu ada pegadaian BRI kantor pos Terus pojokan itu adalah tempat yang apa itu Penanggulangan Merapi itu lho Mbak Ya itu ada juga nanti aku kasih linknya di description teman-teman Kita sampai dulu ya Mbak di WS Toserba Ya ini Toserba WS Di Toserba WS ini lengkap banget teman-teman Jadi kalau belanja silahkan di WS Betul sekali ini ada langganan kita WS Ya sekian teman-teman Nah guys sekian Jalan-Jalan Seca pada episode kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe dan share di youtube channel Reseta Junep Sampai jumpa lagi di Jalan-Jalan Seca berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh